dua bisa diatas bisa dibawah ternyata kan mudah sekali pokoknya telaten mesti panen jaren ibu eri masih dibuang ternyata bisa ditumbuhkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kangrek dimanapun anda berada semoga untuk sahabat kangrekku selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadinya dan ajat untuk sahabat kangrek semuanya Amin untuk sahabat kangrekku bagi penggemar gramah atau yang yang punya gramah apalagi yang pengen mengkoleksi gramah tetapi kebetulan kalau beli yang hidup atau rimbun yang lebih besar tentunya lebih mahal ya ini saya akan update ya eh hasil seperti saya sama beri dulu pernah ya saya bikin tutorialnya dan caranya sangat mudah memanfaatkan yaitu balap gundul dari angkrek gramatopilum bisa scriptum bisa apa-apa saja penting angkrek gramatopilum itu akan menumbuhkan tunas baru di balap yang gundul jadi kalau sahabat kangrekku ada ke rumah temen atau family kebetulan ada menemukan dari balap gundul angkrek gramatopilum boleh diminta atau kalau tidak sengaja dikasih bawa bawa saja pulang nanti akan tumbuh dengan bagus dan akan lebih cepat Bagaimana caranya untuk proses atau perawatannya setelah penempelan nanti kita ngobrol sama beri nah ini ya dulu dari balap-balap ini saya pernah di review cara mulai dari seplit sampai apa bu pemberian media terus ya cara menanam penanamnya belap gundul seperti nah belap gundulnya seperti ini memang langkah awalnya ini direndam pakai fungisida sudah kemarin ya ini fungisida kemarin ini tinggal tampil yang sudah jadi seperti ini ini lho Bu Eriki anggreknya grama banyak itu sebetulnya ya seperti dari ini pokoknya telahkan gundul ini nantikan akhirnya busuk kalau dibiarkan kalau dibiarkan ibu ya lama kering gitu ya itu saya seperti tutorial yang dulu itu ini hasilnya ini sudah punya anaknya ini ini dua ya ini lho tiga tiga ini nguntil Oh ya tiga itu mau tiga malah tiga ini terus ini jadi lebih amannya kan kemarin ditempel dipakai seperti ini sudah nempel-nempel akarnya seperti ini kalau dibilang kuyulah amano dari belak gundul ya mau gimana lagi namanya tapi enggak usah diinget-inget saya bilang kan semua enggak usah diinget-inget pokoknya saya yakin saja lebih ekonomis efisien dari segi biaya ini yang ini boleh ini belum lama ini ini baru satu bulanan ikan cuman saya ikat saja tanpa media tapi yuk itu pokoknya terhati-inget-inget terangis seusianan ini sebalap kalau ini balap belum lama juga ini ini yang baru ini ini itu juga mata tunas tuh jadi kalau ini belum rusak itu bisa tumbuh tidak harus dari bawah Oh gitu mungkin ini juga apa masih diaktif mata tunas yang aktif itu jadi ndak harus dari bawah tidak harus dipangkal di pangkal belp ya itu bisa umumnya kan di pangkal belp ini juga bisa bisa di tengah-tengah di ini dan saya kasih contoh lagi ya ini berada di atas nah ya enggak usah cabut nah nah ini cuman di letakkan letakkan ya di di apa jen eh letakkan di media nunut-nunut ya numpang ini numpang-numpang kadang saya cuman tumpangkan di ini untuk tanaman hias tanaman hias ini ya Bang yang pangkal bawah ini memang agak bermasalah ternyata pangkal tumbuh di atas paling ujung tapi ruas mata ruasnya ada kemungkinan tumbuh iya di ruas-ruas barunya tapi untuk media tanam tanaman hias yang non tanah ya kalau yang tanah otomatis busuk-busuk nantikan terlalu lembab ada banyak ini sekam bakar nah ini bisa untuk menumbuhkan ini keiki-keiki ini lagi bu kesini nah akhirnya ini hasilnya yang dulu kita split-split itu sudah keluar akar ini bisa kasih media sedikit biar lebih awet akarnya cepat rangsang ini ini kan sudah nanti enggak berguna tumbuh tuna selama jadi ini nanti bisa dipotong seperti kemarin saya bilang jangan sampai luka beletnya kalau nyeplit nanti yang penting akarnya ini nah itu enggak luka enggak luka sampingnya peletnya enggak luka tuh masih bisa nanti akan tumbuh tunas di sini sini ini kan ada bekas ruas-ruasnya seperti ini ruas-ruas ini akan menumbuhkan tunas baru-baru kemungkinan gitu seperti kata setum kemarin kan ya gitu nih sudah Oh ini yang kemarin iya Oh sudah mulai mudah banget ini yang baru yang itu bukan ini yang masih baru ini bisa di sini tuh tentunya bisa di atas ini bisa di bawah yang penting itu kelembabannya Pak terjagang ya penyiramannya setelah di setelah di tali seperti ini ini cuman di spray kalau ada B1 nggak ada nggak apa-apa yang penting terus kelembabannya terjagang ya terjagang jangan terlalu basah jadi ini contohnya mulai dari awal ini masih satu mingguan sudah ini di tengah ada harus di bawah ini ini angkal awal ini sampel yang ini banyak ini banyak seukuran ini ini rumput kecil jadi banyak ini sampelnya satu diambil yang itu juga satu jadi apa tempatnya ya Bu eri sebetulnya dari berbagai macam ukuran ada terus cara nih apa Bu menempelnya juga mudah sama seperti ini ditempel gini terus di di tali ini tadi pakisnya terlalu besar ya Pak enggak apa-apa eh kan kadang-kadang orang belinya akan pakai besar kalau kadang-kadang paling banyak punya itu pakai sebesar besar kalau umum dirumah-rumah ya itu bisa dipotong kok di sini enggak usah kasih media enggak apa-apa cuman ini yang tidak pakai media contohnya seperti ini itu nah ini ya contohnya ini tidak pakai media ini yang enggak pakai media bisa tunggu juga tapi kelembabannya harus terjaga benar-benar diikatnya ini sampai apa sih Iya biar telepnya ndak kuya kalau pakai benang gini kan rapi topak enggak kelihatan Hai udah cuman gini aja nanti dicanturkan apalagi kalau di tembok itu lembab Iya lembab kalau di tembok yang yang berlumut Oh lebih lembab lah ya itu lebih dah gini aja Hai sudah kalau cara split potennya kemarin kan sudah ada tutorialnya total gampang bu asal tidak mengenai kalau atas itu bukan sama topel juga lebih bisa dua bisa di atas bisa dibawa kan untungnya ini seperti itu ini yang sudah tumbuh-tumbuh itu banyak ini dibawa ini di atas pokoknya mata tunasnya masih bagus itu ada kemungkinan tumbuh ada kemungkinan tumbuh aku suka yang ini dibalap ini balap gundul nih nanti juga nah ini ini kan buahnya banyak toh ini senjana pundas-merusam bulu ini iya ini sampai belum tak pindai satu-satu itu semua lah kalau medianya kelembabannya terjaga cepat pokoknya telaten pasti panen mesti panen telaten mesti panen dari beri gitu ini bisa diperbanyak kalau grama itu kadang kalau bosar itu ya kalau terlalu sering kena apa hujan itu kan kadang busuk karena akarnya itu sudah menjadi di media atau menge ya contohnya seperti misalnya ini ini kan sudah jadi media akhirnya nah kalau kelembabannya enggak dijaga akhirnya akan busuk terlalu lembab terlalu lembab juga busuk bunga ya jadi kalau akarnya sudah banyak itu misalnya akar yang item-item itu dipotong dipotong seperti pangkas bangkas rambut berarti ya bangkas rambut karena yang item-item itu takutnya sudah mengandung bakteri nanti akan tumbuh lagi terus kalau misalnya yang besar itu misalnya kan kayak seperti ini ini kan yang berdaun oke nah yang gundul ini bisa dikurangi dengan dipotong asal tidak mengenai tidak mengenai belnya jadi yang dipotong akarnya karena jadi di apa di biak-biak ya Pak di di apa disingkirkan walaupun ya akar-akar di cari yang tapi kalau yang misalnya nah ini ini kemarin ini yang saya gunduli itu kan ini yang ada daunnya saya tanam seperti ini ini kan karena masih baru kemarin Dianu kan kekurangan air seakan agak stres juga akhirnya akan keriput nggak apa-apa nanti akan tumpuk lagi belnya baru pasti akan gemuk ini sudah mulai gemuk lagi ini yang sisa dari seperti ini kemarin belnya dikurangi yang gundul itu ini kan tinggal yang ada daunnya toh ada kok kecualiannya juga ini nih ini lho belnya ini gundulnya itu sama kan ini variegata ini kemarin yang ada daunnya saya tanam seperti ini cuma diletakkan tok nggak usah disesak-sesakan tidak usah ya gitu aja cukup ini kalau belum anu enggak usah dikasih arang dulu juga enggak papa setelah itu nanti kalau sudah ini sudah akarnya nung ditambahin arang enggak papa ini jadi ini belp gundulnya dari ini ini nanti juga akan nanti tambah sehat Pak oke balp gundulnya pasti bu tuh mantap lah ini jadi ini belp gundulnya dari ini kemarin yang variegata dari ini indukannya jadinya seperti banyak 123456 itu jadi yang yang induknya ditanam seperti ini itu tanamnya enggak harus pot tanah gini enggak papa top pot kerawang pot gantung enggak papa semoga untuk sahabat anggrekku makin kreatif dalam menambah apa bu koleksinya ya tidak harus beli yang mahal memanfaatkan belp-belp gundul bisa jadi tambah koleksinya kalau ini nanti ini terpenuh ya Pak mau mau ditanam di pot tinggal ini potong ya ini kan untuk media enggak papa pakai seluruhnya itu tambahin terserah mau mos hitam arang atau mos putih enggak masalah oke mantap gitu untuk sahabat anggrekku ya semoga obrolan kita sharing saya bersama beri ada manfaatnya ya semakin berani untuk apa menambah nah koleksi dari balap-balap gundul ya terutama grama ternyata kan mudah sekali pokoknya telaten mesti panen jaren ibu eri ini berlaku juga untuk anggrek tebu Pak enggak wah ya kan grama kan grama juga jadi batang yang gundul itu dikasih penyangga kawat kasih media dikit digantung itu aja sering disiram nanti kalau tumbuh sendiri ya kini baru dipindah ditanam di pot sama ternyata kan tidak se ekstrim yang dibayangkan kadang enggak seperti motor buang pasti dibuang enggak mau terbuang pasti dibuang tapi kan masih bisa ternyata bisa ditumbuhkan ditumbuhkan nih nih kan ini sepertinya belp kempes enggak kempes masih bisa ternyata masih bisa menumbuhkan ya Jadi jangan dibuang kalau menemui balap gundul walaupun itu pun kempes asal belum busuk masih hijau silahkan ditempel jangan dipanaskan ditempatkan diteduh itu saja disepray B1 tok jangan pupuk B1 tok jangan pupuk kalau pupuk kalau belum kalau sudah keluar akarnya baru-baru ditambah bubuk itu yang dibawa Greenhouse belum berakar jangan kena bubuk nah bukan percuma bisa-bisa malah busuk nanti ya busuk karena terlalu panas ya betul Oke terima kasih beri untuk waktunya semoga untuk sahabat anggrek berkenan ya dari koporan saya sama beri tadi sedikit kita bagi-bagi tips atau ya saling tukar pengalaman ya dalam merawat anggrek terutama dalam memperbanyak anggrek dengan memanfaatkan balap gundul untuk anggrek gramatopilum bisa juga diaplikasikan untuk anggrek yang lainnya semoga untuk sahabat anggrek ku sehat selalu bagai selalu bersama keluarga tersayangnya semoga ada manfaatnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton